Terima kasih Anda masih di Outlook Malam. Pemirsa berbagai terobosan terus dilakukan sekolah menengah pertama negeri 1 Teluk Jambet Timur Karawang. Selain meningkatkan kualitas pendidikan siswanya, pihak sekolah juga menawarkan program menabung di bank dan asuransi jiwa kepada seluruh siswa. Hal ini diutarakan langsung kepala SMN 1 Teluk Jambet Timur Rukmana dihadapan seluruh orang tua siswa baru yang dikumpulkan di halaman sekolah Rabu ini. Menurut Rukmana, terobosan berupa gerakan menabung ini untuk memberikan pelajaran pentingnya menabung dan berhemat bagi seluruh siswa kelas 7 hingga 9. Dalam gerakan ini, pihak sekolah bekerjasama dengan salah satu perbankan di Karawang. Nantinya, setiap hari Kamis, petugas bank akan datang langsung membuka outlet di sekolah, sehingga para siswa tidak perlu datang ke bank. Selain program menabung, pihak sekolah juga menawarkan asuransi jiwa khusus siswa baru yang duduk di kelas 7. Tujuannya untuk meringankan para orang tua di bidang kesehatan. Sampai Satu Teruk Jamet Timur, memang tahun ajaran baru ini sesuai dengan persiapan kami, hasil rapat dengan para guru. Insya Allah, kami sedang mengembangkan program gerakan menabung, gerakan wajib menabung. Kenapa? Karena gerakan ini sebetulnya di dalam program-program KBM, dalam bahasa Indonesia, dalam ekonomi, pelajaran ekonomi di IPS juga, itu selalu disarankan. Tapi dalam program gerakan menawajib menabung itu, kami kerjasama dengan salah satu bank suasana di sini, itu Bank Atagraha. Siswa tidak berangkat ke sana, tapi banknya sendiri datang ke sini tiap hari Kamis, dengan menggerakan mobil seperangka menabung di sini. Kami percaya dengan gerakan seperti itu, memunculkan gerakan hemat kepada siswa. Sebelum dimulanya pertemuan, seluruh orang tua siswa yang hadir disuguhi penampilan tim pas kibra, tari jaipong, dan kaulinan berudak yang diperagakan siswa SMPN Satu Seteluk Jamet Timur. Dari Karawang, Heri Pebrianto, Kemuning TV melaporkan.